Assalamualaikum kali ini kita akan sedikit mereview tentang Fabrics Village di pinjara Western Australia saat kita liburan sekolah di hari pertama traveling selamat menikmati semoga kalian suka selamat menikmati selamat menikmati jadi karena liburan sekolah dan masalah covid biaya rumah penginapan dinaikkan mungkin sekitar 30% kalau salah mungkin saya perkirakan seperti itu dari harga normalnya jadi dinaikkan sekitar 30% so because of school holidays and covid so the cost of loading houses is increased maybe around 30% apologize if I got wrong but the price but this is what I just estimated about 30% of the price so the the houses with 4 bedrooms there are many choices 4 bedrooms 5 bedrooms 3 bedrooms or 2 bedrooms 2 bathrooms or 1 bathroom mine is 3 by 1 3 bedrooms 3 bedrooms 3 bedrooms 3 bedrooms 3 bedrooms ok we are going to get mommy's coffee so so because mommy wants to get her coffee she doesn't like put your foot on the gas she doesn't like having normal coffee just like I said earlier she doesn't like home coffee that much she loves out coffee I don't know why so so as 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 so this this is a The Fairbridge Village, like my previous video, is in Western Australia. It's a former farm school near Pinjara, in South West, Western Australia. It is now used predominantly for education, school, and community camps, and tourism purposes. So this is our first day holiday. School holiday to stay in Fairbridge Village. But I lost my video when I was trying to record it. I already did record it, but I lost it for our house to stay, the villa. So enjoy it. I'm sorry if there are many mistakes or flaws of shortcomings in the video. But I'll do my best. Sorry about the... mistakes again, once again. Hmm... Ya, jadi saya kehilangan video mengenai review tempatnya. Saya akan mengingat. Saya maaf. Maaf. Masa itu jadi langsung... Ini cuma di outdoor saja. Masa itu jadi sejarahnya Fairbridge Village ini pada tanggal 15 April 1912. Kingsley Fairbridge namanya yang menemukan. dan dan istrinya Ruby Fairbridge tiba di Albany, Western Australia dari Inggris. dan langsung mereka traveling atau menuju ke penjara yang tiba pada tanggal 16 Juli. dan sama dengan... di tahun yang sama mereka mendirikan sekolah pertama Fairbridge Farm School. Jadi sekolah pertanian Fairbridge. dan sekolahnya dibuka pada tanggal 19 Oktober 1912. So, tujuan utama Kingsley ini untuk me-edukasi anak-anak yang telantar ya. Untuk membuat apa, untuk mengejar impian mereka, mendidik mereka, menjadi apa, terdidik gitu. dengan pendidikan pertanian dan semacamnya seperti itu. Jadi sangat tua sekali. dan rumah-rumahnya itu modelnya rumahnya tua-tua semua. dan tempat kami menginap itu pun rumahnya modelnya tua. Jadi sangat-sangat dingin sekali. lantai dari kayu. Itu karena materialnya itu masih original. dan ada beberapa aja yang direnovasi atau diperbagi. atau dipolis seperti itu. diperbarui. tapi lantainya itu masih lantai lama. jadi sangat dingin sekali lantai dari kayu. dan semua itu full furniture, bersih. masih... sudah diupgrade. sudah modern perawatannya. cuma kait bahan-bahan tingin aja yang masih lama. beberapa. ada no internet dan no TV. gak ada internet, gak ada TV. cuma ada kulkas, monitor, ada kitchen set, tableware, kitchenware, semuanya ada. buat masak pun ada, muja makan, semuanya ada. gak ada sosial media, gak ada. internet gak ada. ataupun TV pun gak ada. jadi mudah-mudahan akan saya bisa menginap di sini lagi. dan mohon maaf. dan mudah-mudahan kalian suka dengan video. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. jadi seperti yang terlihat, jarak antara rumah satu dengan yang lainnya itu sangat berjauhan. kira-kira 5 meter atau 10 meter. jadi benar-benar seperti perkampungan perumahan memang dibuat. asalnya memang perkampungan atau kerumahan. untuk penampungan anak-anak. jadi dibuat penataannya seperti perkampungan. jadi seperti kembali flashback ke jaman dahulu kalau lewat ini. ada sekitar mungkin 50 rumah. di sini. dan ada banyak binatang yang berkeliaran. nanti kita tunggu di video selanjutnya. terima kasih. sebentar lagi kita akan melewati gereja 2. satu-satunya bangunan di Australia yang dirancang dan dengan konstruksi diawasi oleh arsitek Inggris terkenal Sir Herbert Barker. digambarkan sebagai permata arsitektur di Markota Fair Beach Village. gereja ini dibangun pada tahun 1931 sampai 1931 oleh pemerintah Australia Barat dengan konstruksi yang didamai oleh kepentingan Inggris. seperti itu secara ini. terima kasih sudah menonton! 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 terima kasih sudah menonton!